Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah baru setelah memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 setelah menang dua kali di kualifikasi grup. Presiden Jokowi meminta pemain bersiap menghadapi putaran final di Qatar tahun depan. Karena sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang. Ini karena masih agak panjang di Maret. Menurut Sintayong, kreativitas pemain jadi kunci kemenangan Timnas. Menurut Sintayong, kreativitas pemain Jokowi meminta pemain bersifat menghadapi putaran final Piala Asia U23. Jokowi memiliki kreativitas pemain-poperasiinum. Jokowi memiliki kreativitas pemain-poperasi dibuat. Aku sangat senang menghapai 1-0. Kau pikir Turkmenistan lebih baik dari Yunus Kota Pakai. Tapi kami menemukan permainan yang bagus. Jadi kami senang. Sekarang kita berjalan ke Kup. Jadi, mari kita pergi. Marcelino memborong dua gol dalam kemenangan besar timnas Indonesia atas Taiwan, sementara Arhan mencetak satu gol masing-masing ke gawang Taiwan dan Turkmenistan. Sepanjang perhelatan Piala Asia U23, baru kali ini Indonesia lolos ke putaran final. Sebelumnya, di kualifikasi 2012, Indonesia hanya ada di peringkat 3 grup E, menang tiga kali dan kalah dua kali. Di tahun 2015, Indonesia ada di peringkat 2 grup H, meraih dua kemenangan dan kalah satu kali. Dua tahun kemudian, timnas U23 juga gagal ke putaran final karena hanya ada di peringkat 3 grup H, dengan hasil menang, imbang dan kalah masing-masing satu kali. Pada kualifikasi 2019, Indonesia juga hanya ada di peringkat 3 grup K, dengan sekali menang dan dua kali kalah. Terakhir, di kualifikasi 2021, Indonesia jadi juru kunci grup G.